Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Delapan pemuda yang terluka telah dibawa pulang pada minggu pagi untuk dirawat pihak keluarga di rumah masing-masing. Sementara itu, polisi sudah menangkap sejumlah pelaku berikut barang bukti dan sudah diamankan di Mapores Purwakarta. Dari Purwakarta Jawa Barat, Irwan Ainews melaporkan. Di dalam video berdurasi 2 menit ini, seorang pedagang nasi kuning marah saat warungnya ikut terkena imbas perkelahian sekompok pemuda yang menggelar sahur on the road di Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan yang membangunkan warga untuk sahur dengan berkendara ugal-ugalan di jalan, kerap dilakukan anak-anak muda setiap malam minggu. Aksi ini merusahkan warga. Nah disitu saya rekam, ini ada apa, sepertinya ada tindakan yang di luar dari biasanya seperti itu. Kemudian tidak lama ternyata saya dengar itu ada selisih paham mungkin ya, antara pemuda yang membangunkan sahur on the road atau membangunkan sahur itu. Nah kemudian tidak lama langsunglah terjadi baku hantam, ada beberapa pemuda yang memukulkan mobil yang menghalang jalan. Pemuda sini itu ya? Saya tidak tahu warga mana. Polisi pun menghalau kerumbunan pemuda agar kericuan dapat dibebarkan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nina Iskandar, Ainews melaporkan. Halo selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor kami sampaikan sebuah program baru tayang di Ainews setiap hari Senin hingga Jumat yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi keluhan dan juga laporan dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya, Wilson Purba. Dan saya Rizka Amelia, ya pemirsa selain itu juga ini selama satu jam ke depan kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di sosial media. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami di Instagram yaitu atlaporpolisi underscore inews dan atofficial inews tv. Sementara itu Anda juga dapat bisa melalui email kami di laporpolisi.inews at gmail.com. Jangan lupa menggunakan hashtag Lapor Polisi. Nah kita ke informasi pertama pemirsa karena memang hari ini rencananya mahasiswa dari seluruh Indonesia ini akan berkumpul di istana. Nah untuk mengantisipasi masa mahasiswa yang menerobos istana saat menggelar aksi ujuk rasa menolak wacana penundaan pemilu pagi ini ratusan personil TNI Angkatan Darat sejak Senin Dini hari tadi telah diterjunkan di sekitaran Jalan Medan Merdeka, Gambir dan juga Jakarta Pusat. Ya pengamanan ekstra ini dilakukan dengan memblokir jalan. Kita akan lihat seperti apa informasinya berikut ini. Ya truk tentara yang membawa material water barrier berukuran besar ini langsung dipasang untuk memblokade area di sekitar wilayah istana negara. Penutupan ruas jalan dilakukan pihak TNI untuk mengantisipasi pergerakan masa mahasiswa mendekati gedung istana negara. Ratusan lembar material water barrier berukuran sekitar 2 meter dipasang panjang ruas jalan Medan Merdeka hingga Harmoni. Rencana aksi mahasiswa turun ke jalan dalam jumlah besar ini sebagai bentuk protes dan tuntutan 6 poin kepada pekerintah. Di antaranya isu wacana penundaan pemilu 2024 menolak masa jabatan Jokowi 3 periode. Meminta agar undang-undang Ibu Kota Negara dikaji ulang serta mendesak diturunkannya harga bahan pang. Terima kasih. Pengamanan jelang demo di sana dan pukul berapa diperkirakan mahasiswa akan tiba. Pak Wilson dan juga Rizka memang di kawasan Monas ini sudah dilakukan pengamanan dan persiapan telah dilakukan sejak pagi tadi sebelum masa dari aliansi BEMS buruh Indonesia memasuki kawasan Monas terlebih dahulu untuk berkumpul. Di sini sudah dilakukan pengamanan terlebih dahulu yaitu dilakukan apel pengarahan yang dihadiri oleh Majen Untung Budiharto, Pangdam Jaya. Lalu juga ada Kombespol Henki Haryadi yaitu Kapolres Metro Jakarta Pusat dan juga tentunya Kapolres Metro Jaya Muhammad Fadil Imran. Dimana dalam pengarahan yang dilakukan tadi diminta pada seluruh anggota untuk melakukan pendekatan yang humanis pada saat melakukan pengamanan di demonstrasi nanti. Dan juga seluruh anggota dari kepolisian dan juga TNI tidak diperbolehkan untuk membawa senjata api, senjata tajam maupun peluru tajam. Dan selain itu nantinya pengamanan akan dilakukan di dua titik yaitu pertama di kawasan Monas, tepatnya di kawasan Patung Kuda akan ada 5.626 personil yang diturunkan yaitu gabungan dari Kodam Jaya, Kodam Metro Jaya dan juga Kodim Roproli. Sementara itu untuk di kawasan Senayan, tepatnya di depan gedung DPR-MPR juga akan ada 1.200 personil yang diturunkan. Dan meskipun pendekatan akan dilakukan secara humanis nantinya, tetap saja pihak aparat melakukan persiapan yang cukup matang di sini, tetap dilakukan berkade pengamanan, baik itu terdapat beberapa mobil damkar, lalu juga ada kendaraan pengurai masa, juga nantinya akan ada water barrier yang dipasang untuk melakukan penutupan jalan. Karena diperkirakan jika nantinya masa aksi akan cukup ramai, maka akan dilakukan rekayasa lalu lintas agar tidak mengganggu pengamanan lalu lintas yang ada di sekitar istana maupun nanti di sekitar Senayan. Ya, Wilson dan juga Rizka. Lalu ini bagaimana dengan kondisi di kawasan DPR? Kita akan terhubung dengan Armalina, reporter kami. Ya, Armalina. Ya, Rizka Wilson dan juga pemirsa untuk kondisi di depan gedung DPR sendiri, ini masih cukup kondusif, belum adanya penutupan jalan di sepanjang depan gedung DPR, sehingga dari tadi kami masih melihat ini sejumlah kendaraan yang melintas di depan gedung DPR. Namun penutupan jalan ini juga nanti akan dilakukan tergantung situasi saat nanti para BEM seluruh Indonesia ini sudah mulai berkumpul di depan gedung DPR RI. Jika melihat, dijadwalkan ini para BEM seluruh Indonesia ini akan mulai berkumpul pada pukul 10.00 di Indonesia Barat dari titik patung kuda yang nantinya mereka akan berjalan bersama-sama menuju ke depan gedung DPR. Dan nantinya ini akan ada BEM seluruh Indonesia yang akan mengusung taga rakyat bangkit melawan, di mana mereka ada 4 tuntutan yang nantinya akan disampaikan, yaitu yang pertama mereka mendesak, ini pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan juga harga bahan pokok yang saat ini sangat melambung tinggi. Lalu juga yang kedua mendesak atau menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi masa yang telah dilakukan sebelumnya dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022 pada hari ini. Lalu ketiga ada tuntutan dari BEM seluruh Indonesia yaitu terkait mendesak tolak wasana, terkait presiden tiga periode, lalu dan terakhir ini menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian, disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab. Dan memang tadinya dijadwalkan untuk mahasiswa ini akan melakukan aksi demonstrasinya tadinya di depan gedung istana namun pada kemarin sore akhirnya dari BEM seluruh Indonesia ini memutuskan untuk memindahkan tepat aksi demonstrasi mereka di depan gedung DPR yaitu dengan alasan, dengan harapan bahwa nantinya ini para wakil rakyat juga akan menepati janji mereka untuk mentati konstitusional yaitu tidak adanya perpanjangan periode untuk presiden RI. Dan diharapkan memang untuk nanti siang aksi demonstrasi yang dilakukan BEM seluruh Indonesia ini akan berjalan tertib dan juga aman, dimana sampai saat ini kami juga sudah melihat ada setidaknya seribu petugas gabungan begitu yang akan melakukan penjagaan di sekitar gedung DPR, dimana tadi beberapa ini petugas sudah keluar dari gedung DPR dan berjalan menuju ke masing-masing titik penjagaan. Rizke dan juga Wilson. Baik Armalina, rencananya nanti mahasiswa memang akan tiba di sana pukul 10 waktu Indonesia Barat, tapi sudah diketahui kah dimana saja mahasiswa ini akan mulai berkumpul dan juga titik-titik kumpulnya untuk mahasiswa dari Jabodetabek ini ada dimana saja, sehingga mungkin masyarakat bisa lebih waspada untuk mengantisipasi arus lalu lintas. Ya sejauh ini dari informasi yang kami dapatkan bahwa sejumlah titik mahasiswa yang akan melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR ini mereka akan menyebar di sejumlah titik di Jakarta, yaitu seperti di depan kawasan Monas, lalu juga di depan patung kuda yang artinya nanti ini mungkin akan ada titik-titik kemacetan di DKI Jakarta dan juga masyarakat juga diimbau untuk menghindari jalan-jalan tersebut. Terlebih untuk memang sampai saat ini, di depan gedung DPR sendiri masih cukup kondusif yang artinya tidak ada penutupan jalan, namun nantinya jika ini para mahasiswa sudah tiba di depan gedung DPR, nantinya dari petugas yang berjaga juga akan melakukan penutupan jalan yang artinya jalan di depan gedung DPR yaitu menuju jalan Gatok-Subroto ini akan dilakukan penutupan dan dialihkan ke sejumlah titik jalan lainnya. Wilson, baik Armalina dan Nadia, terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan selalu. Ya Mirsa, sebelumnya aliansi mahasiswa Indonesia menggelar mimbar bebas di kawasan patung kuda Jakarta. Ya mereka ini menolak penundaan pemilu dan presiden tiga periode. Akhir pekan tak membuat mahasiswa libur turun ke jalan. Mereka tetap menggelar mimbar bebas di kawasan patung kuda Jakarta. Isu yang mereka bahas terkait penolakan penundaan pemilu 21 April mendatang. Mahasiswa menuntut presiden Jokowi tegas menolak masa jabatan presiden tiga periode dan menolak penundaan pemilu. Di aksi kita yang kemarin, tanggal 1 April 2022, yang mana pada waktu itu kita sudah menyatakan, kita menunggu pernyataan secara resmi oleh Bapak Presiden Jokowi terkait dengan beliau menolak secara tegas adanya perpanjangan jabatan dan juga penundaan pemilu. Namun nyatanya sampai tanggal 10 April 2022 ini, kami semua belum mendapatkan jawabannya. Bahkan kemarin sudah ada beberapa pernyataan, namun itu menimbulkan kesan ambigu. Mimbar bebas ini diikuti sejumlah aliansi mahasiswa di antaranya BEM UI, Trisakti, Serikat Mahasiswa Paramadina, BEM UPNVJ, dan BEM Universitas Trilogi. Sementara itu kericuhan mewarnai unjuk rasa mahasiswa di jalur pantoran Cirebon, Jawa Barang. Selain di Cirebon, aksi demonstrasi juga ini terjadi di Yogyakarta. Mahasiswa menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah memblokade jalur utama pantura pleret Kabupaten Cirebon Sabtu siang. Petugas berupaya menghalau masa yang membuka jalan bagi kendaraan. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan personi polisi tak bisa dihindari. Dalam aksi mereka, mahasiswa mendesak agar segera menstabilkan harga kebutuhan pokok. Selain itu, masa juga mendesak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Menyatakan sikap bahwasannya mendesak dan menuntut presiden untuk mengeluarkan sikap secara tegas dan jelas menolak penundaan pemilu dan wacana tiga periode presiden yang dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi. Dua, mendesak dan menuntut presiden untuk mengkaji ulang UU-IKN karena dinilai dapat menimbulkan berbagai dampak yang menyaksarakan rakyat. Tiga, menolak menaikan bahan bakar dan pajak karena dinilai dapat berkaksa pelikas secara tegara. Tuntutan yang sama juga disuarakan masa dari gabungan forum badan eksekutif mahasiswa se-daerah istimewa Yogyakarta. Menuntut presiden Joko Widodo untuk memberikan pernyataan tegas bahwa tidak akan ada wacana penundaan pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan tiga periode. Tuntaskan konflik agraria dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan aspek kelestarian lingkungan. Forum DMDI juga menyatakan mendukung aksi mahasiswa yang rencananya akan digelar di Jakarta pada tanggal 11 April. Dari Cirebon dan Yogyakarta, Toi Skandar, Herut Rijoko, INews melaporkan. Pemerintah menghormati unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat pada 11 April. Namun pemerintah minta unjuk rasa tidak dilakukan dengan anarkis. Berikut pernyataan Menkopol Buka Mahfud MD. Kita menilai adanya unjuk rasa seperti itu adalah bagian dari demokrasi. Meski begitu, Indonesia juga adalah negara demokrasi atau negara hukum. Untuk itu, pemerintah menghimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan dengan pertin, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum. Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat. Tanggal 12 April tahun 2022 besok, pemerintah akan melantik atau presiden akan melantik anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih secara sah melalui proses seleksi oleh panitia independen dan oleh DBR. Ini merupakan bukti bahwa pemerintah memang fokus menyiapkan pelaksanaan Pemidu tahun 2024. Ya Wilson dan pemirsa ini setelah ini ada segmen yang tidak kalah penting yaitu segmen Mbak Ano. Ini akan hadir di segmen selanjutnya. Tetap di lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan.